Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengirimkan bantuan bagi korban banjir bandang di Garut, Jawa Barat. Bantuan tersebut berupa air bersih yang akan dibagikan untuk korban banjir yang mengalami krisis air bersih. Tiga mobil tangki bermuatan air bersih masing-masing 8.000 liter ini dikerahkan BPBD Kabupaten Indramayu untuk membantu korban banjir yang tengah dilanda krisis air bersih pasca musibah banjir bandang pekan lalu. Bantuan kemanusiaan ini rencananya akan ditempatkan di sejumlah posko pengusian. Aksi sosial ini dilakukan BPBD Indramayu sebagai bentuk kepeduliannya terhadap para korban banjir Garut yang saat ini masih menghuni lokasi pengusian. Bahkan mereka juga telah menyiapkan tim susulan untuk diberangkatkan ke Garut. Tim tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan logistik bagi korban banjir bandang Garut. Untuk sementara kita mengirimkan tim relawan sebanyak lima orang yang sudah ada di Garut termasuk di Semedang dan pada hari ini kita kirimkan tim yang membawa tiga armada tanki yang akan digunakan di Kabupaten Garut. Nanti yang mengatur komando yang ada di sana yaitu Pak Dandim sebagai korban.